Intro Misteri hutan sancang, tempat menghilangnya Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Raja Pajajaran Hutan sancang dikenal sangat angker, sekaligus diyakini sebagai tempat Prabu Siliwangi menghilang atau ngahiang Hutan sancang yang diyakini warga Jawa Barat tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, berada di kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Jawa Barat Secara mistis hutan sancang dikenal dengan harimau sancang yang dianggap jelmaan dari sang Prabu Siliwangi Hutan sancang juga termasuk tempat para pendekar, untuk menaikkan ilmu kedikdayaan dan kanuragan yang tersebar di berbagai tempat Para pendekar akan datang menyempurnakan ilmu kanuragan di tempat ini Namun perkembangan zaman mengubah nama hutan sancang menjadi tidak seangker dalam cerita atau tutur yang beredar di masyarakat Mengenai hutan sancang saat ini akan berbanding terbalik dengan riwayat dulu Hutan sancang yang dulu angker dan penuh mistis kini menjadi tempat yang dikunjungi para wisatawan Hampir tidak pernah ada orang menemukan harimau atau pengalaman mistis ketika mengunjungi hutan sancang Para pengunjung bisa sekadar berwisata ke hutan sancang yang hingga kini masih terjaga kasriannya Meskipun demikian, jika mengunjungi tempat yang dikeramatkan maka rasa merinding datang dengan sendirinya Sebab terdapat saung penunggu yang katanya tempat istirahat menuju cikajayaan Di sana siapapun bisa bertapa, memanjatkan zikir-zikir di atas bebatuan dengan suara air yang gemericik Hutan sancang memang masih alami sehingga menjadi salah satu kawasan hutan konservasi yang dilindungi Namun hutan sancang sekarang ini sudah ramai oleh pemodokan nelayan, pemancing dan pengunjung yang sekadar jalan-jalan di pantai sancang Maka siapa saja yang pernah ke hutan sancang dan sekaligus ke pantai sancang, belum akan kenyang kalau hanya satu kali ke sana Mereka akan kembali ke hutan sancang untuk menikmati rimbunnya hutan dengan keindahan pantainya karena sudah menjadi objek wisata dadakan Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!